Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid 26 Mencari akar dan asal-usul Mimpi sekalipun Wan Fe'i yang tidak mengira kalau Hen Loset adalah tokohong Dia juga tidak membayangkan Jin Kun akan menggunakan kerok yang begitu keji dan licik Berturut-turut dua kali bertarung dengan Hen Loset Wan Fe'i yang selalu punya perasaan aneh tapi dengan cepat perasaan ini hilang Kesadisan Hen Loset membuat Wan Fe'i yang merasa dia adalah lawan paling menakutkan seumur hidupnya Tapi dia belum pernah berpikir siapa Hen Loset itu Su Yan Hang dan lain-lain juga seperti itu Dalam bayangan mereka, Hen Loset adalah seorang pembunuh yang Jin Kun latih dengan obat-obatan Yang pasti Hen Loset adalah orang yang sangat kejam dari dunia gelap Bahkan Fu Yong Kun juga tidak merasakan keberadaan tokohong di dunia ini Apalagi orang lain Dari Wan Fe'i yang mengetahui keadaan It Sian Su Yan Hang baru ingat dulu dia dan Tiong Toa Sian Seng pernah berkumpul di tempat Sam Sian Dan menemukan beberapa jejak-jejak tertinggal yang menunjukkan bahwa dalam waktu yang singkat ini Jin Kun sangat mungkin bisa mencampurkan dua jenis obat menjadi satu Maka pada waktu itu Hen Loset akan menjadi lebih kuat dan lebih liai dari sekarang Hal ini membuat semua orang terkejut dan bergetar Setelah berunding, Wan Fe'i yang mengambil keputusan untuk tetap tinggal di sini membantu Su Yan Hang Biar Xiao Chu yang pergi ke Xiaowi IMC untuk mencari tahu rahasia orang yang menurunkan lonceng titik Yaitu dengan mencari orang yang mengikat lonceng seperti yang dikatakan It Sian Xiao Chu dalam situasi yang sangat berbahaya ini mendapat tugas Apalagi Bi Giok Leng berada di tangannya Tidak diragukan lagi sekarang dia sebenarnya adalah ketua Pek Lian Kau Tugas ini benar-benar sangat pantas diberikan padanya Setelah Xiao Chu pergi, Wan Fe'i yang dan lain-lain tidak punya pekerjaan lain Melihat Lutan yang seperti orang bodoh, mereka benar-benar terkejut Dengan ilmu Bihuntai Hoat, menyesatkan roh, semua orang berharap bisa mendapat mengembalikan Lutan kembali ke normal Kalau care ini berguna untuk Lutan, pasti ada care juga untuk Kaisar Bila Kaisar kembali normal, setidaknya bisa mengusir pekelian kau dari ibu kota Jika bisa membuat Hen Losat sadar, itu lebih bagus lagi Walaupun tidak bisa memusnahkan semua ilmu silat Hen Losat, sedikit juga lumayan Dengan demikian akan lebih mudah dihadapi Pertama-tama, Fu Hiong Kun menggunakan care, tusuk jarum Dia menguasai ilmu tusuk jarum dengan baik, maka tidak akan sembarangan menusuk nadi Lutan Dia pasti akan mencari nadi dengan tepat Tapi Lutan sama sekali tidak ada reaksi apapun Puluhan care sudah digunakan, tapi tetap tidak berhasiat Fu Hiong Kun terpaksa harus mengaku gagal Ada satu care lagi, yaitu dengan mengerahkan semua tenaga dalam untuk melancarkan jalan darah Lutan dan kemudian memaksa obat keluar dari tubuhnya Dari semua orang ini, yang mempunyai tenaga dalam paling kuat adalah Wan Fe Yang Wan Fe Yang bermaksud melakukannya tapi begitu tenaga dalam dimasukkan Lutan langsung bereaksi Dia seperti orang gila, tubuhnya tiba-tiba meloncat ke atas, dia menabrak dan memecahkan atap rumah lalu lari keluar Tidak ada orang yang sempat menghadangnya Mereka berusaha mengejar tapi Lutan sudah menghilang di dalam kegelapan, maka semua orang berpencar untuk mencarinya Mereka berjanji untuk berkumpul kembali di sini besok pagi Ketika mereka meninggalkan tempat, Tian Ho Sang Jin mengirim orang untuk menggeladah kediaman keluarga Su Karena belum tahu di mana Su Yan Hang berada dan takut mereka kabur Maka Tian Ho Sang Jin hanya membawa beberapa pesilat tangguh, satu baris pasukan bersenjata dan henloset Setelah masuk ke dalam kebun, mereka tidak menemukan seorang pun di sana Tapi ada jejak yang menunjukkan ada orang pernah berada di sana Tian Ho Sang Jin mengira Su Yan Hang dan lain-lain sudah pergi maka mereka meninggalkan tempat Tapi baru setengah jalan, dia berubah pikiran Dia meninggalkan henloset di sana semalam Bila tidak ada yang bisa mereka temukan, mereka baru akan membawa henloset pulang Sebenarnya ini adalah ide Ki Yang Hang Sim Dia ingin menonjolkan diri maka tidak melepaskan sedikit kesempatan pun Dia dan henloset tinggal di sana Yang pasti Tian Ho Sang Jin menyetujuinya Tadinya Ki Yang Hang Sim tidak terlalu berharap akan berhasil Hanya saja dia juga sedang tidak ada kerjaan Siapa tahu dia benar-benar bertemu dengan mereka Subuh hari, orang-orang yang pergi mencari lutan mulai kembali Yang pertama kembali adalah Sio Sam Kong Chu, Tiong Bok Lan dan Beng Chu bertiga Melihat Tiong Bok Lan dan Beng Chu, Ki Yang Hang Sim sangat marah Waktu di keluarga Lem Kiong dia tidak pernah akrab dengan dua orang ini Bila bisa membunuh dua orang ini dan Sio Sam Kong Chu, dia akan bisa mendapatkan jasa besar Kesempatan ini, mana mungkin dia lepaskan? Karena ilmu silat Beng Chu dan Tiong Bok Lan agak rendah maka mereka tidak merasakan apa-apa Tapi begitu Sio Sam Kong Chu mendekati Hen Lo Set, dia mulai merasakan aura pembunuh Maka dia segera mencegat mereka berdua, ada apa Tiong Bok Lan bertanya Tapi dia siap menggunakan kecapi besi Beng Chu melihat, dia segera mencabut pedang Tapi pada waktu yang bersamaan Sio Sam Kong Chu sudah membentak, cepat pergi dari sini Karena dia sudah merasakan datangnya aura membunuh yang begitu tinggi Belum selesai Sio Sam Kong Chu berucap, dari balik sekat rumah Hen Lo Set sudah muncul seperti angin ribut Sio Sam Kong Chu sudah mencabut Toan Chang Kiam, dia menghadang di depan Tiong Bok Lan dan Beng Chu Begitu jurus keluar segera Toan Chang Kiam muncul Dia tidak berharap bisa membunuh Hen Lo Set, hanya berharap bisa menghadangnya agar Tiong Bok Lan dan Beng Chu punya kesempatan kabur Cepat pergi, dia membentak lagi Tiong Bok Lan membentak kepada Beng Chu, cepat kau pergi dari sini, yang pasti Beng Chu tidak mau pergi Waktu kecapi besi dikeluarkan, bersamaan pedang Beng Chu juga dicabut Sio Sam Kong Chu membentak lagi, Hen Lo Set ada di sini, kita tidak akan selamat Cepat kalian pergi berilah UHA OUYA dan lain-lain atau semua akan mati di sini, cepat pergi Beng Chu mengerti maksud Tiong Bok Lan, dia cepat mundur Waktu mereka baru meloncat keluar melewati dinding tinggi, Sio Sam Kong Chu sudah didesak Hen Lo Set Toan Chang Kiam di bawah paksaan tenaga dalam Hen Lo Set, akhirnya terlepas dari tangan Sio Sam Kong Chu dan terbang ke atas Di tengah-tengah udara Toan Chang Kiam terputus menjadi dua bagian Sepasang telapak Hen Lo Set segera datang menyerang Sio Sam Kong Chu tidak ada jalan untuk mundur lagi Dia juga tidak ada tempat untuk menghindar Terpaksa menyambut serangan dengan dua telapak tangannya Seperti suara petir beradu tubuh Sio Sam Kong Chu terpental ke dinding, membuat lubang di dinding yang berbentuk tubuh Dia berteriak memilukan, kemudian tubuhnya jatuh melewati lubang dinding yang berbentuk tubuh itu Dinding itu segera hancur dan roboh Hen Lo Set melangkah melalui dinding yang roboh dan mengejar Beng Chu dan Tiong Bok Lan Sio Sam Kong Chu jatuh terlentang, dari ketujuh inderanya darah terus mengalir Sepasang matunya membelalak Organ tubuhnya sudah hancur oleh tenaga dalam Hen Lo Set Dia langsung meninggal di tempat Tiong Bok Lan dan Beng Chu mendengar suara teriakan Sio Sam Kong Chu Air matu, Tiong Bok Lan terus menepes Dia ingin mati bersama Sio Sam Kong Chu Tapi demi semua orang dia tetap berlari Hati Beng Chu juga sedih Melihat Tiong Bok Lan berlari cepat, dia ikut berlari cepat juga Kemudian mereka merasakan aura membunuh yang datang dari belakang Begitu menoleh ke belakang, Hen Lo Set sudah sangat dekat Beng Chu, kau cepat lari Dua tangan Tiong Bok Lan mencengkram kecapi besi Dia menyambut Hen Lo Set dan siap melawan dengan nyawanya Bibi kelima, kita tidak bisa menghindar Ini adalah perkataan jujur Beng Chu Sio Sam Kong Chu yang sudah dengan sekuat tenaga juga tidak sanggup melawan Hen Lo Set Apalagi Tiong Bok Lan Waktu mereka berbicara, Hen Lo Set sudah mendekat Supasang telapaknya mengeluarkan serangan untuk mencabut nyawa Penaga dalam terus keluar bergulung-gulung Pukulan belum sampai, Tiong Bok Lan dan Beng Chu sudah merasa sesat Belum sempat kedua belah pihak beradu Wan Fe I yang sudah tiba Dengan sepasang telapak, Wan Fe I yang menyambut serangan Hen Lo Set dengan sekuat tenaga Saat itu Wan Fe I yang kebetulan pulang Dari jauh dia mendengar suara teriakan Sio Sam Kong Chu dan Tau sudah terjadi sesuatu Maka dengan cepat dia datang Hen Lo Set hanya Tau membunuh Wan Fe I yang atau siapapun akan dilawan sekuat tenaga Pada waktu itu Su Yan Hong seperti datang dari langit Dia menyerang punggung Hen Lo Set Reaksi Hen Lo Set sangat lincah Dengan sebelah tangan dia menyambut serangan Su Yan Hong Hen Lo Set menghadapi dua persilap tangguh seorang diri Tapi dia terlihat tenang Waktu itu terdengar bunyi peluit Hen Lo Set segera mundur dan menghilang dalam kegelapan Ketika Kiyang Hang Sim melihat Wan Fe I yang, dia sudah terkejut Lalu melihat Su Yan Hong juga datang, dia bertambah takut Karena takut Hen Lo Set akan membuat kesalahan Maka dia segera menyuruh Hen Lo Set kembali dan meninggalkan tempat Bisa membunuh seorang Sio Sam Kong Chu, dia sudah merasa puas Melihat Hen Lo Set pergi, Tiong Bok Lan dan Beng Chu tahu di dalam ramah sudah tidak ada orang Walaupun tadi mereka tinggal bersama dengan Sio Sam Kong Chu untuk melawan Hen Lo Set Tetap tidak ada gunanya Menghadapi ilmu silat Hen Lo Set, Sio Sam Kong Chu ditambah mereka berdua tidak akan memberi hasil yang berarti Su Yan Hong dan Wan Fe I yang tidak tahu mengapa Hen Lo Set bisa tiba-tiba muncul di sini Padahal mereka sudah yakin rumah ini tidak bisa ditinggali lagi Fuhyong Kun kembali Dia membawa lutan dengan kereta kayu, menimpa barang-barang di atas tubuh lutan Kereta ditarik oleh dua orang murid butong Lutan seperti orang bodoh Semua orang merasa sedih Jika bukan pergi mencari dia dan semua orang tinggal di dalam rumah ini Entah apa yang akan terjadi Mereka segera pergi sambil membawa mayat Sio Sam Kong Chu ke tempat yang aman Di tengah jalan, karena sedang sedih Tidak ada yang memperhatikan Tiong Bok Lan dan Beng Chu yang diam-diam meninggalkan mereka Begitu mereka ingat dan mencari Tiong Bok Lan dan Beng Chu sudah menghilang Yang mau berpisah dengan mereka sebenarnya adalah Tiong Bok Lan Karena ketahuan oleh Beng Chu dan dia ingin ikut, terpaksa Tiong Bok Lan membawanya Setelah keadaan bahaya berlalu, Tiong Bok Lan mulai terpikir ingin membalas dendam Sio Sam Kong Chu Dia tahu bila diungkapkan, semua orang pasti akan menghadang Maka sepatah kata pun tidak diakatakan, lalu diam-diam meninggalkan mereka Sebelumnya dia sudah mendapat kabar bahwa istana sedang mencari koki yang bisa memasak-masakan Kang Lam Waktu itu dia sudah terpikir itu pasti ide Jin Kun Jin Kun aslinya adalah orang Kang Lam Dia merias wajah dengan terampil untuk menyamar menjadi Lo Tai Kun Selama beberapa tahun, dia jarang meninggalkan Kang Lam Biasanya dia sangat mengikuti kebiasaan orang sana Tapi terhadap masakan dia sangat cerewet Bila ada sedikit ketidakcocokan dia langsung minta diganti Inilah sifat Jin Kun yang paling mirip dengan Lo Tai Kun Masakan Kang Lam harus benar-benar dimasak oleh orang Kang Lam baru enak Yang pasti harus berjodoh Dalam hal masak-memasak Tiong Bok Lan boleh dikatakan sangat mahir Waktu Jin Kun menyamar menjadi Lo Tai Kun Masakan selalu disiapkan Tiong Bok Lan Setiap kali masakannya selalu mendapat pujian Jin Kun Beberapa tahun ini, Tiong Bok Lan sangat memahami selera Jin Kun Bila Tiong Bok Lan melamar menjadi koki Saat mencoba masakan Tiong Bok Lan, Jin Kun pasti akan menerimanya Sebagai koki, bila dia memberi sesuatu di lauk atau nasi Jin Kun Seharusnya bukan hal yang sulit Tapi untuk masuk menjadi koki bukan hal yang mudah Tiong Bok Lan bertekad akan mati bersama Jin Kun Maka ketika Beng Cu tidak tahu Diam-diam dia menelan arak merah untuk merusak pita suara Kemudian dengan obat merusak kulit wajah dan tangannya Tiong Bok Lan berpenampilan menjadi seorang laki-laki Waktu Beng Cu bangun dan melihat Tiong Bok Lan sudah seperti itu Dia sangat sedih Tapi itu sudah menjadi kenyataan terpaksa Beng Cu menerimanya Kemudian mereka mengaku sebagai ayah dan anak untuk melamar kerja Mereka berdua mengerti harus menyuap penanggung jawab dengan uang besar Karena orang yang melamar menjadi koki terlalu banyak Xiao Chu sampai di Xiao Wiem Si Karena membawa barang tanda Su Yan Hang dan Wan Fe Yang Ditambah dengan mempunyai musuh yang sama Maka semua Hu Asyo di Xiao Lim Si turut membantu dia mencari data-data Feng Hu Asyo Di perpustakaan Xiao Lim Si tersimpan banyak buku Tapi karena begitu banyak orang yang membantu mencari Maka tidak sulit Semua buku sudah dibaca tapi tidak mendapatkan hasil Waktu semua orang merasa bingung Seorang tua di Xiao Lim tiba-tiba ingat Dia membawa Xiao Chu ke bagian Tui Si Tong di Xiao Lim Si Ruangan Tui Si adalah ruangan tempat Hu Asyo Xiao Lim merenungkan kesalahan yang sudah mereka lakukan Di sana tersimpan surat-surat penyeh salan yang ditulis Hu Asyo Xiao Lim turun temurun Feng Hu Asyo bernama lengkap Feng Seng Siok Dia adalah guru dari Kaisar Tachu Dulu dia adalah murid Xiao Lim Kemudian dia merasa terlalu banyak aturan di dalam Xiao Lim Si Maka dia meninggalkan Xiao Lim Si Lalu dia mendirikan pelian kau untuk membantu Kaisar Tachu menguasai negara Ketika Kaisar Tachu memimpin negara dengan kekerasan Dia sadar menggunakan kekerasan untuk mengatasi kekerasan bukanlah kera yang benar Maka dia kembali lagi ke Xiao Lim Si Tapi waktu itu dia sudah berumur 79 tahun Di depan Buddha dia berlutut 7 hari 7 malam Di sana dia mencatat tentang asal mula pendirian Pek Lian Kau juga semua tentang Pek Lian Kau Dalam surat penyesalan ini dia mencatat semua ilmu silat Pek Lian Kau Suara kecapijit set dan bihuntai hoat juga tercatat pada surat ini Yang paling diluar dugaan orang adalah ternyata ada care untuk memecahkan dan menghancurkan bihuntai hoat dan jitsat kim im Sepertinya It Sian sudah mengetahui ini Maka sebelum meninggal dia berpesan kepada Wan Fe Yang Untuk menurunkan lonceng harus mencari orang yang mengikat lonceng Setelah mengetahui rahasia ini Semua Wee Esho segera membacanya sampai bisa dihafal Kemudian mereka menggali kuburan Put Lo Sin Sian untuk mengambil kecapi maut yang bernama Jitsat yang dikubur bersama Put Lo Sin Sian Senar-senar kecapi memang sudah putus tapi memasang senar kembali bukan hal yang sulit Setelah itu, Xiao Chu segera membawa buku musik dan kecapi Malam itu juga dia kembali ke ibu kota Kaisar di bawah pengaruh Tian Ho Sang Jin dan Jin Kun selalu dalam keadaan setengah sadar Dia tidak hilang akal sehat secara total Bila Kaisar ingin mengemukakan kewibawaan seorang Kaisar Jin Kun dan Tian Ho Sang Jin pasti membiarkan dia melakukannya Mereka tahu posisi Kaisar tidak bisa digantikan oleh orang lain Yang penting harus berusaha memperbesar kekuatan diri dan pada waktu yang tepat bisa mengangkat Chu Kun Chau Lalu memerintahkan Kaisar untuk menurunkan kekaisaran kepada Chu Kun Chau Dalam keadaan setengah sadar, Kaisar hanya tahu menikmati hidupnya Dengan segala upaya Jin Kun berusaha memberi obat perangsang kepada Kaisar Agar Kaisar bermain gila-gilaan sampai tujuh hari tujuh malam Bagi Kaisar kehidupan seperti ini belum pernah dia lakukan Walaupun sudah tujuh hari tuuh malam bermain perempuan Tapi dia tetap tidak merasa lelah, tetap kuat seperti naga hidup dan harimau hidup Dia sangat senang, maka menurunkan perintah agar semua orang untuk memanggil Jin Kun Dengan panggilan Sengbo, Bunda Suci, dan membangun Fihara Sengbo Sekarang Su Yan Hang dan lain-lain sudah bisa menghubungi Tli Yogong Mereka siap berhubungan dari luar dan dalam Mengambil kesempatan ketika Seng Cun pergi ke kuil Sengbo untuk menerima persembahan rakyat Kemudian mereka dianggiam masuk ke istana untuk menyelamatkan Kaisar Mereka tidak tahu Tli Yogong sudah dibeli Jin Kun Dalam situasi seperti itu, dia harus mengabdi kepada Jin Kun Semua ini adalah ide Jin Kun Dia sudah mengatur barisan senjata api, hanya menunggu Su Yan Hang dan lain-lain masuk perangkap Pada waktu yang bersamaan, lauk dan nasi yang dimasak oleh Tiong Bok Lan sudah dicoba oleh Jin Kun Begitu mencicipi, Jin Kun terus memuji Dia merasa masakan koki ini begitu pas dengan seleranya Selain merasa aneh, dia juga memerintahkan untuk dimasak lagi Kali ini harus diantar oleh koki ini sendiri Dia ingin tahu siapa koki ini sebenarnya Jin Kun tahu yang memasak lauk ini adalah seorang laki-laki Tapi dia harus melihat sendiri dengan jelas, baru bisa membuat hatinya tenang Dia adalah seorang perempuan yang penuh curiga Begitu merasa curiga, dia akan bertanya sampai jelas Inilah kesempatan yang ditunggu Tiong Bok Lan Dengan wajah dan perawakan dia sekarang ini, Jin Kun pasti tidak bisa mengenalinya Maka dia memasukkan racun ke dalam nasi dan lauk yang dimasaknya Asal Jin Kun tidak mengenali Tiong Bok Lan, dia pasti akan memakan semua lauk dan nasi Itulah kebiasaan Jin Kun Racun dibuat dengan sangat tepat Bila Jin Kun makan sedikit demi sedikit, akan sulit mengetahui kalau masakan mengandung racun Bila sudah memakan semua dan merasa tubuh tidak nyaman, pada waktu itu racun sudah tidak bisa dikeluarkan lagi Walaupun hanya makan separuh dan dia sudah merasakan, untuk mengeluarkan racun juga bukan hal yang mudah Jika Jin Kun tidak mati, dia pasti cacat Membuat racun sedemikian rupa tidak mudah Tiong Bok Lan belajar dari Fuhyong Kun di sepanjang jalan Waktu itu Fuhyong Kun merasa tidak ada pekerjaan dan dia ingin semua orang tahu kero mencampur obat racun Mungkin sewaktu-waktu bisa digunakan Waktu itu Tiong Bok Lan sama sekali tidak terpikir akan ada kesempatan baginya untuk mencampur obat racun Apa yang Fuhyong Kun katakan sudah dia ingat semua Mungkin orang yang pandai memasak selalu mempunyai kelebihan ini Begitu Jinkun mengeluarkan perintah untuk mencari koki, Tiong Bok Lan sudah merencanakan ini Tapi karena teringat Jinkun pasti mengenalinya, dia tidak memberi tahu Fuhyong Kun dan Su Yan Hong Dia juga tidak menyangka akan menghancurkan wajahnya dan menelan arak Benar Jinkun tidak mengenali dia Saat itu Tiong Bok Lan mendengar pembicaraan mungkin Su Yan Hong tidak harus mati dan terjebak di barisan senjata api yang dibuat Tiong Tse Siang Kun Begitu mendengar kabar ini, Tiong Bok Lan terkejut Melihat Jinkun tidak memperhatikan dia, diam-diam Tiong Bok Lan kabur Setelah Jinkun bercanda dengan Tiong Tse Siang Kun, dia baru ingat untuk berbicara dengan koki Begitu bertanya, baru tahu koki sudah pergi Yang pasti Jinkun merasa curiga Maka makanan diperiksa dengan jarum perak dengan teliti Akhirnya dia menemukan lauk dan nasi mengandung racun Dia segera menurunkan perintah untuk menangkap koki Su Yan Hong berdiri di sana, melihat tiga tandu digotong dan dijaga ketat oleh pengawal sudah keluar dari istana menuju kuil sembuh Awalnya Su Yan Hong tidak yakin, sampai orang kepercayaan Tiong Gong datang memberitahu bahwa Sam Chun sudah meninggalkan istana Su Yan Hong baru tenang Dia dan Wan Fe Yang, Fu Yong Kun, Kau Senin dan sekelompok pengawal istana yang setia dan berilmu silap tinggi langsung masuk istana Untung Beng Cu dan Tiong Bok Lan datang tepat waktu Saat Su Yan Hong dan lain-lain hampir masuk ke dalam jebakan, mereka muncul menghadang Begitu barisan senjata api melihat ada orang yang memberitahukan rahasia, mereka segera menembak Tiong Bok Lan keluar sambil berteriak, dia menghadang di depan Su Yan Hong sehingga dia mati tertembak Dengan penampilan seorang laki-laki Su Yan Hong, Wan Fe Yang dan Fu Yong Kun sama sekali tidak mengenalinya Diiringi rasa terkejut, mereka merasa aneh Sampai Beng Cu muncul dan memanggil bibi kelima, mereka baru mengerti apa yang telah terjadi Mereka juga sadar mereka sudah dikhianati Tio Gong, maka segera mundur Tapi Tian Ho Sang Jin dan sekelompok Hwosyo Tibet sudah datang Wan Fe Yang segera maju menghadang mereka Wan Fe Yang segera menyuruh Su Yan Hong dan lain-lain meninggalkan tempat Su Yan Hong dan Fu Yong Kun tahu tinggal di tempat tidak ada guna, malah akan menjadi beban Wan Fe Yang Mereka juga tahu, dengan ilmu silat Wan Fe Yang ingin melepaskan diri dari Tian Ho Sang Jin sangat mudah seperti membalikan telapak tangan Maka mereka segera mundur Begitu Tian Ho Sang Jin melihat ternyata Wan Fe Yang yang datang, segera menyuruh anak buahnya mengepung Wan Fe Yang, sambil memerintahkan untuk melapor pada Sam Chun untuk datang Mungkin Su Yan Hong dan lain-lain tidak harus mati karena Jin Kun sama sekali tidak mengganggap Tio Gong, dan tidak percaya Su Yan Hong akan mudah terpancing Karena belum sampai waktunya untuk pergi ke kuil Seng Bo maka dia sedang bersantai di dalam istana Setelah mendapat kabar bahwa Su Yan Hong memang sudah tertipu, dia segera keluar untuk melihat Pada waktu itu dia pasti mendapat kabar dari Tian Ho Sang Jin maka dia cepat meniup peluit untuk mendatangkan Hen Lo Set Wan Fe Yang tidak tahu bahaya sudah mendekat Setelah membunuh delapan Hu Oseo Tibet, dia siap mundur dan pergi, tapi dicegat oleh Tian Ho Sang Jin Tian Ho Sang Jin tahu Wan Fe Yang sangat liai, tapi mereka belum pernah bertarung Dia ingin mencoba, baru rela menerima kalah Dia tidak berani meremahkan musuh Begitu bertarung, sepasang telapatnya segera menggunakan Tai Jiu Im, dua tangannya menjadi besar Setelah menerima beberapa serangan, Wan Fe Yang terus mundur Dari dinding dia meloncat ke atap istana Tian Ho Sang Jin terus mengejar, berusaha membuat Wan Fe Yang lengah lalu membunuhnya Wan Fe Yang melihat keinginan Tian Ho Sang Jin, dalam hati dia pun mempunyai ide Dia mulai mengeluarkan Tian Can Kang Tenaga dalam yang tidak berwujud seperti berubah menjadi berwujud Seikat demi seikat benang terus terjatuh di dua telapak Tian Ho Sang Jin Kemudian mengikat dua telapak Tian Ho Sang Jin Saat Tian Ho Sang Jin merasa ada yang tidak beres, kedua tangannya sudah tidak sempat ditarik Sekali tidak ditarik maka tidak bisa ditarik lagi Telapak kanan Wan Fe Yang sudah menghantam kepalanya Tian Ho Sang Jin tidak merasa sesak nafas, dia hanya merasa kepalanya seakan mau meledak Inilah perasaannya yang terakhir Wan Fe Yang menurunkan telapak kanannya Tubuh Tian Ho Sang Jin seperti disambar petir, tubuhnya bergetar dan terlempar jauh Dia terlempar sejauh tiga tombak, ketujuh inderanya mengeluarkan darah, kemudian dia roboh di atas genteng Wan Fe Yang menghembuskan nafas Waktu dia siap meninggalkan tempat, dia merasakan aura membunuh yang kuat datang Perasaan ini bukan pertama kali dia rasakan Dia ingat Han Lo Set Saat dia membalikan tubuh, Han Lo Set sudah berdiri di belakangnya dengan aura membunuh yang kuat Kau lagi, Wan Fe Yang tahu Han Lo Set sudah kehilangan akal sehat Tapi dia tetap berkata begitu Yang pasti Han Lo Set tidak menunjukkan reaksi apapun Begitu mendengar suara peluit, dia segera maju dengan tubuh penuh kekuatan Wan Fe Yang ingin menghadapi dia dengan menggunakan kera yang sama ketika menghadapi Tian Ho Sang Jin Tian Ken Kang mulai digunakan, dia segera mengikat dua telapak Han Lo Set Ilmu silat Han Lo Set berada di atas Tian Ho Sang Jin Setelah tangannya terikat, dia segera menarik keluar tangannya Tian Ken Kang terus dikeluarkan Penaga dalam Han Lo Set juga terus keluar Gerakan mereka berdua memang sangat pelan tapi tenaga dalam terus keluar bergelombang Bila orang yang berilmu silat rendah mendekat, mereka akan tergetar mati oleh tenaga dalam mereka berdua Orang yang berilmu tinggi juga akan tergetar sampai terluka Genting-genting di sekeliling satu persatu terbang seperti daun berterbangan dalam angin besar Tian Ken Kang milik Wan Fe Yang tetap lebih unggul Telapak kirinya walaupun seperti direkat, tapi tangan kanannya pelan-pelan ditarik keluar dan pelan-pelan diangkat, dan turun di atas kepala Han Lo Set Jika telapak Wan Fe Yang turun, maka kepala Han Lo Set akan hancur Meta Han Lo Set tetap dingin dan kejam Dia sama sekali tidak takut Sebenarnya dia sama sekali tidak berperasaan Pada waktu itu Jin Kun muncul Dia tertawa dan berkata kepada Wan Fe Yang Jika telapakmu dipukulkan ke kepala Han Lo Set Kau pasti akan menyesal Mengapa tanya Wan Fe Yang Jin Kun malah balik bertanya Mengapa kau tidak membuka penutup wajahnya dulu dan melihat siapa dia sebenarnya Siapa dia sambil bertanya Telapak Wan Fe Yang tetap membukul Dan tenaganya membuka penutup wajah Han Lo Set Han Lo Set adalah adik perempuan Wan Fe Yang, Toko Hong Ini bukan rahasia bagi Jin Kun dan lain-lain Tapi Wan Fe Yang baru mengetahuinya sekarang Mimpi pun Wan Fe Yang tidak menyangka Begitu Wan Fe Yang melihat Dia terpaku, berteriak, Hong Tapi Toko Hong tidak menunjukkan reaksi apapun Dia hanya berusaha lepas dari ikatan Tian Kang Kang Wan Fe Yang melihat Jin Kun Apakah kalian tidak merasa keji melakukan hal ini Jin Kun tertawa Yang keluar bukan suara tawa, tapi suara peluit Mendengar suara peluit, mulut Toko Hong membuka Sebuah jarum beracun sudah melesat keluar Masuk ke tenggorokan Wan Fe Yang Wan Fe Yang melihat Dia segera mengatur nafas, mengalirkan tenaga dalam ke tempat jarum beracun berada Tapi jarum beracun ini adalah jarum khusus untuk memecahkan tenaga dalam Jarum beracun segera diikat tenaga dalam agar tidak bisa menyebar Wan Fe Yang terus mengatur agar jarum beracun itu bisa keluar Tapi pada waktu itu Jin Kun sudah datang seperti angin Wan Fe Yang segera mengambil keputusan Telapak kanan dimajukan ke depan, telapak kiri menggurat Tadinya dia ingin memotong tenaga dalam yang mengikat dua tangan Toko Hong Dan pada waktu bersamaan meloncat ke atas Tenaga dalamnya kebanyakan dialirkan untuk menghadapi Toko Hong Tapi karena tenggorokannya terkena jarum beracun maka mengganggu garakannya Yang membuat dia terganggu tentu saja kenyataan bahwa Han Lo Set ternyata adalah adiknya, Toko Hong Dia terkejut juga senang Perasaannya seperti gelombang terus bergejolak Kemudian jarum beracun itu menerobos masuk ke jantungnya Waktu dia sadar bahwa Toko Hong sama sekali sudah kehilangan akal sehat Dia sudah tidak sempat menghindari jarum beracun yang dilepaskan Toko Hong Karena bertindak sedikit lambat, maka dia terkena Itulah luka yang membuat dia tewas Jin Kun sudah datang Tian Te Xiang Kun juga datang pada waktu bersamaan Ketika Wan Fe Yang sedang tidak berkonsentrasi, Te Kun sudah berlari di bawah genting tempat Wan Fe Yang berdiri Waktu Jin Kun mulai menyerang, dua tangan Te Kun menembus genting dan mencengkram dua kaki Wan Fe Yang Tian Kun datang seperti seekor burung besar, dua tangan segera menyerang kepala Wan Fe Yang Karena pergelangan kakinya dicengkram, gerakan Wan Fe Yang terganggu Dua telapak Jin Kun datang mencengkram dua tangan Wan Fe Yang juga Dua telapak Tian Kun yang datang tanpa hambatan langsung memukul kepala Wan Fe Yang Wan Fe Yang berteriak memilukan Tubuhnya terus naik ke atas memecahkan genting Tubuh Te Kun terbawa melewati pecahan genting dan terlempar Jin Kun, Te Kun dan Hen Lo Set ikut terlempar setinggi dua tombak dan baru turun Hang, dengan sedih Wan Fe Yang melihat tokoh Hang dan memanggilnya Ini adalah suara panggilan dia yang terakhir Pukulan di kepalanya membuat tenaga Wan Fe Yang habis Penaga dalam Sam Chun sudah kembali datang menyerang, menggetarkan organ dalam Wan Fe Yang sampai wancur Sekalipun Hoa Tu hidup kembali, sudah tidak bisa menyelamatkan dia lagi Tapi Wan Fe Yang tetap berdiri di atas genting Dia tidak roboh Tokoh Hang tetap tidak ada reaksi apa-apa Sebenarnya dia seorang yang masih hidup tapi sudah mati rasa Sam Chun sama-sama melepaskan tangannya Mereka tertawa terbahak-bahak Su Yan Hang dan lain-lain sudah kembali ke tempat persembunyian mereka Xiao Chu sudah datang Mengetahui Xiao Chu sudah mendapatkan care untuk mengatasi bihun Tai Hoat Apalagi Jik Sat Kim sudah berada di tangan, mereka sangat senang Lama menungguan Fe Yang tidak datang, mereka mulai khawatir Tapi semua orang berpikir dengan ilmu silat Wan Fe Yang, dia pasti bisa meninggalkan tempat itu Sampai hari terang Wan Fe Yang belum muncul Semua orang mulai merasa ada yang tidak beres Su Cheng Chau membawa Ilan datang Tadinya dia ingin membawa Ilan pergi ke Hoasan untuk bersembunyi sementara Karena tidak tenang maka di tengah jalan dia kembali mengikuti tanda, akhirnya dia juga datang Sebenarnya Ilan tidak menyukai dia, tapi setelah melihat sifatnya berubah, dia malah menjadi akrab dengannya Yang pasti Ilan sangat setuju dengan ide Su Cheng Chau untuk mencari mereka Setelah mengalami perubahan besar, sikap Su Cheng Chau sudah berubah Dia mengambil keputusan dengan lebih hati-hati, maka di sepanjang jalan tidak terjadi apa-apa juga tidak membuat keributan Melihat dia membawa Ilan kembali, hati Su Yan Hong yang tadinya tenang menjadi marah, tapi kemarahan tidak bisa keluar Su Cheng Chau sudah menangis sendiri Aku dulu marah kepadamu, mengapa kau menangis tanya Su Yan Hong? Wanto aku, Su Cheng Chau sudah tidak sanggup berkata lagi Kata-kata ini begitu terucapkan, semua orang merasa terkejut Fuhyong kun mencengkram bunda Su Cheng Chau dan bertanya, apa yang terjadi pada Wanto aku? Wanto aku malam-malam masuk ke dalam istana ingin membunuh Kaisar, kemudian tertangkap dan terbunuh Mayatnya diikat di kereta kayu untuk diarak di jalan, kata-kata Su Cheng Chau baru keluar Semua orang terkejut, air metu Su Yan Hong menepes Xiao Chu segera lari keluar Untung tangan Su Yan Hong dengan cepat menariknya, dan satu tangan lagi menarik Fuhyong kun yang juga ingin berlari keluar Mereka bertiga saling pandang tanpa satu katapun yang keluar Metu Xiao Chu dan Su Yan Hong berlinang air mata Akhirnya Su Yan Hong membuka mulut, kita pasti pergi melihat ke sana, tapi harap semua orang jangan emosi lagi Tidak diragukan lagi ini adalah jebakan Sam Chun Kalau kita muncul dan diketahui oleh mereka, aku percaya kita juga akan mati disana Xiao Chu seperti sangat mengerti, angguknya, kita hanya tersisa sejumlah ini Kita jangan emosi untuk menghindari korban jatuh lagi Su Yan Hong menarik nafas lega Dia menetpuk pundak Xiao Chu 208, 208, 208 Mereka bersembunyi di sebuah kamar di sebuah hotel, di mana mayat Wan Fe Yang akan lewat Dengan begitu mereka bisa melihat dengan jelas Melihat mayat Wan Fe Yang, Fuhyong kun terus menangis Tubuh Xiao Chu terus gemetaran Su Yan Hong mencengkram tubuh mereka berdua, tubuhnya juga gemetar Setelah kereta kayu lewat, Fuhyong kun menangis sejadi-jadinya dipelukan Su Yan Hong Xiao Chu berlutut dengan dua tangan memeluk kepala Sebelumnya mereka tidak percaya Wan Fe Yang sudah mati Kembali ke tempat persembunyian, mereka duduk bengong Setelah itu, mereka baru membereskan barang-barang peninggalan Wan Fe Yang Yang hanya terdiri dari sebuah bungkusan kain Di sana terdapat catatan Iekin Keng yang Bu Ye Tai Su berikan kepadanya untuk bisa mengobati luka dalamnya Masih ada catatan yang diperoleh dari hasil berlatih silat Selain itu, ada sepucuk surat rahasia yang seperti pesan terakhir Tidak ada orang yang tahu mengapa dia menulis surat ini dan kapan dia menulisnya Mungkin seseorang bila hidupnya akan berakhir, dia akan punya perasaan yang berbeda dan tidak sengaja melakukan hal ini Dalam surat dia mengeluh tentang perkumpulan-perkumpulan di dunia persilatan yang saling tidak kompak Sehingga satu perkumpulan tidak bisa mengambil kelebihan perkumpulan lain Masing-masing perkumpulan menyimpan ilmu perkumpulan sendiri dan tidak pernah saling berunding dengan perkumpulan lain Kadang-kadang murid perkumpulan sendiri juga tidak bisa mempelajari ilmu perkumpulannya Maka ilmu silatnya semakin menghilang dan generasi berikutnya semakin menurun Maka dalam surat ini dia membuat catatan ketika dia bertarung atau melihat ilmu silat perkumpulan lain Dia berharap bisa menyatukan kelebihannya untuk membuat satu ilmu silat yang lebih tinggi Munculnya Wan Tiang Lo membuat kepercayaannya terus bertambah Untuk menyatukan ilmu silat semua perkumpulan, Wan Tiang Lo paling banyak membantunya Kemudian dia menemukan Tian Yong Patsut yang dilatih Su Yan Hong Tidak diragukan lagi itulah suatu awal yang bagus, yang bisa menyatukan ilmu silat dari semua perkumpulan Tian Yong Kiyosut sebenarnya bukan jurus terakhir, hanya sayang karena waktunya terbatas Dia belum benar-benar mengerti, hanya bisa mengajari Su Yan Hong sampai Tian Yong Kiyosut Sekarang setelah Tian Yong Patsut, berikutnya sudah bisa diubah-ubah Maka diberi nama Tian Yong Kun, jurus sirama Tian Yong Harap Su Yan Hong dan Xiao Chu bisa menguasainya dan terus dikembangkan Terakhir, surat Wan Fei Yang mengangkat satu hal yang belum sempat dia lakukan Dia hidup dengan nasib tidak mujur, seringkah hal yang baik jarang mendekatinya Maka dia tidak mempunyai harapan yang tinggi-tinggi Dari samping, dia melihat Su Yan Hong adalah naganya manusia Bila bisa berpasangan dengan Fu Yong Kun adalah jodoh yang paling bagus Tapi sangat menyesal dia belum sempat menjodohkan mereka Itu adalah penyesalan paling besar seumur hidupnya Setelah selesai membaca surat, semua orang bengong Lapang dadawan Fei Yang, cita-cita dia yang tinggi, benar-benar bukan mereka yang bisa melakukannya Su Yan Hong melihat Fu Yong Kun, dia terharu Setelah semua orang tenang kembali, Su Yan Hong seperti sudah menyusun langkah-langkah selanjutnya Sambil menghubungi Ong So Jin, dia dan Xiao Chu juga berlatih Tian Li Yong Kun Mereka berharap bisa membunuh Hen Lo Set dengan Jit Set Kim Menurunkan lonceng harus dilakukan oleh orang yang mengikat lonceng Begitu suara Jit Set Kim bisa memecahkan Bihun Tai Hoat Menghancurkan ancaman Hen Lo Set, masalah lain akan mudah dihadapi Teringat Jit Set Kim, mereka langsung teringat Lutan Apakah Jit Set Kim bisa memecahkan Bihun Tai Hoat? Lutan bisa membuktikannya Beng Chu sangat paham musik Dia bisa mengatur senar-senar kecapi mengikuti buku musik Tapi begitu dipetik, tenaga dalamnya tidak bisa terkumpul di sepuluh jarinya Semakin dipetik tenaga dalam di tubuh semakin kacau dan tidak menentu Nada di buku musik bisa mengganggu jalannya tenaga dalamnya Membuat tenaga dalamnya buyar Yang pasti tidak bisa dipetik lagi Dia mengutarakan perasaannya Semua orang merasa aneh Kemudian Fu Hiong Kun, Su Cheng Chau dan Su Yan Hang mencoba Hasilnya sama Yang terakhir mencoba adalah Xiao Chu Xiao Chu tidak mengerti musik sama sekali Setelah diberitahu tentang not-not musik Dia baru bisa memetik mengikuti buku musik Yang pasti suara petikan Xiao Chu tidak sama dengan orang lain Semakin dipetik semakin bersuara keras dan jernih Tapi dia hanya bisa memetik tiga alina A kemudian melemah lagi Begitu bertanya pada Xiao Chu Ternyata tenaga dalamnya bukan menjadi buyar Malah semakin bergeirah Tenaga dalam semakin bertambah Kadang-kadang tidak sanggup diteruskan Sekarang semua orang baru mengerti Buku musik A harus menggunakan tenaga dalam aliran Pek Lian kau baru bisa mengeluarkan kewibawaannya Lam Tau dan ketua Pek Lian kau yang dulu Petlo Sin Sian bersaudara kandung Asalnya mereka adalah murid Pek Lian kau Maka yang mengajarkan atau yang mempelajari Pasti adalah tenaga dalam aliran Pek Lian kau Walaupun hanya memainkan tiga alina A Tapi wajah lutan yang tadinya bengong Mulai menunjukkan perubahan Begitu semua orang melihat perubahan itu Suara kecapi sudah melemah Maka perubahan wajah lutan kembali menghilang Menambah tenaga dalam dengan waktu yang singkat Bukan hal yang mudah Dalam surat terakhirnya Wan Fe I yang menuliskan satu lagi care Untuk meminjam tenaga dalam Ekin Keng Dan digabung dengan tenaga dalam perkumpulan sendiri Semua care bergabung ada dalam Xiao Lim Pai Apalagi pekelian kau berasal dari Xiao Lim Si Ilmu tenaga dalam mereka masih banyak kesamaan Ekin Keng adalah pemberian Bu Ye Tai Su Wan Fe I yang sudah berjanji Bila luka dalamnya sembuh Dia akan mengembalikan Ekin Keng ke Xiao Lim Si Itu sangat masuk akal Bila ingin membaca lagi Harus mendapatkan ijin dari Xiao Lim Pai Baru bisa membacanya Tapi karena keadaan sudah mendesak Maka mereka sudah tidak berpikir panjang lagi Waktu Xiao Chu dan Su Yan Hang Berlatih Ekin Keng dan Tian Leong Kun dengan giat Jien Kun mulai menjalankan rencana busuknya Jien Kun menyesatkan Kaisar Dan mengembalikan kedudukan Chu Kun Cao Kemudian mengumumkan karena Kaisar sedang sakit Maka kedudukan akan diberikan pada Chu Kun Cao Pejabat-pejabat dalam kerajaan merasa aneh dan terkejut Ingin menentang sudah tidak sempat Kemudian Kaisar menurunkan perintah Agar memilih waktu yang baik untuk Chu Kun Cao Naik tahta dan mendirikan panggung berdoa Yang pasti ini adalah ide jien kun Tujuannya mendirikan panggung berdoa adalah Menjala semua dengan satu tempat Kecurangannya direncanakan di dalam Samsung Tiga jenis binatang untuk sembahyang Ayam, babi, ikan, untuk sembahyang kepada Tian Biasanya Samsung yang digunakan Kaisar adalah babi dan kambing Ditambah dengan rusa atau ayam atau bebek Sekarang Samsung yang akan dipakai adalah babi, kambing, dan sapi Jien Kun mengambil kesempatan untuk melakukan rencana busuknya pada sapi itu Dia berencana mengganti darah sapi itu dengan darah sapi beracun Pada hari sembahyang, dia akan menyembeli sapi itu di depan umum Asalkan sapi itu masih hidup, tidak akan ada yang mencurigai dia Maka darah sapi beracun tidak akan ragu diminum oleh mereka Setelah minum darah beracun, obat penawar sudah berada di tangannya Mereka terpaksa harus menuruti apa yang akan dia perintahkan Demi berjaga-jaga bila terjadi sesuatu, satu barisan pengawal yang beranggotakan murid Pek Lian Kawakan mengawasi di lapangan Termasuk Sam Chun ditambah dengan Hen Loset, itu sudah cukup aman Semua rencana dijalankan secara rahasia Walaupun Su Yan Hong tahu bahwa mendirikan panggung berdoa adalah ide Jin Kun Tapi dia tidak tahu di mana ada yang tidak beres Dia ingin melarang pejabat-pejabat untuk pergi ke sana, tapi sekalipun ada maksud dia tidak berdaya Tujuan mendirikan panggung berdoa adalah agar Tian melindungi Kaisar untuk cepat pulih dan kembali sehat Kecuali orang yang berani terang-terangan menentang Kaisar, jika tidak semua orang pasti akan pergi Ong So Jin juga terpaksa harus pergi ke sana Dia memberikan pelakat perintah pasukan kepada Su Yan Hong agar bisa melihat situasi untuk bertindak Keng Pin dan Kau Senin sudah mendapat kabar bahwa murid-murid Pek Lian Ka sudah bergerak Maka Su Yan Hong semakin yakin bahwa mendirikan panggung adalah suatu jebakan Maka dia mencari bukti agar bisa mencegahnya pada waktu tepat Hari pelaksanaan panggung berdoa sudah sampai Sebelum tiba waktunya, semua pejabat sudah berkumpul di depan panggung Su Yan Hong berangkat dengan baju lengkap Fuhyong Kun mengikuti Mereka berkumpul dengan Keng Pin dan Kau Senin Lalu berangkat di daerah sana Xiao Chu dilindungi oleh Beng Chu dan Su Cheng Chau masuk ke istana Rencananya dengan Jit Set Kim akan menggetarkan Kaisar untuk menyadarkan Kaisar Baru berangkat ke panggung berdoa Asalkan Kaisar bisa sadar dalam waktu yang tepat Keadaan bisa diputar kembali Xiao Chu mempunyai tanggung jawab yang berat Dia tidak seperti biasanya sering bercanda Dengan catatan Lai Kin Keng, dia memancing tenaga dalamnya untuk keluar Akhirnya bisa menembus dua jalan darah Jin dan Tok waktu itu tenaga dalamnya seperti sumber air terus mengalir tidak henti-hentinya Setelah tenaga dalamnya berputar tiga kali dan Xiao Chu yakin tidak ada kesalahan Jalan darah Jin dan Tok benar-benar sudah lancar dan bukan ilusi Kegembiraannya sulit dibendung, dia gembira sambil meloncat-loncat Dengan Lai Kin Keng, dia seperti sudah ganti otot cuci sum-sum Tenaga dalam penuh di tubuhnya Maka sekaligus bisa meloncat ke atas kayu atap Di atas dia seperti kera terus bersalto beberapa kali Berputar-putar seperti kincir angin Sampai Bigiok Leng yang tersimpan di dadanya terbang keluar Beng Chu dan Su Cheng Chow terkejut melihat tindakan Xiao Chu seperti ini Tapi setelah tahu, mereka jadi senang Mereka melihat lempengan Bigiok Leng yang terjatuh itu Mengulurkan tangan untuk menjemput Tapi Xiao Chu dengan cepat sudah menjemputnya terlebih dahulu Sambil berteriak Coba kalian lihat Aku sudah berhasil menguasainya bagaimana dengan tenaga dalam hutannya Su Cheng Chow Ingin berapa banyak? Ada berapa banyak Su Cheng Chow tertawa? Kalau begitu, bisa memetik Jit Set Kim Sampai tuntas seharusnya bisa Xiao Chu dengan penuh percaya diri berjalan ke depan meja Menaruh Bigiok Leng di sisi kecapi Kemudian dua tangan menekan senar kecapi Dia tidak mempunyai sepasang tangan yang lincah dan bakat musik seperti Beng Chu Tapi beberapa lama ini dia selalu rajin belajar Dan karena hanya memetik satu lagu Maka lama-kelamaan dia sudah bisa menghafalnya Bila dipetik sangat lancar juga enak didengar Juga terasa misterius Semakin memetik, tenaga dalam yang dibutuhkan semakin banyak Tenaga dalam Xiao Chu mengalir semakin deras Suara kecapi bisa dipetiknya sampai selesai Wajah lutan yang tadinya bengong, mulai menunjukkan perubahan Kadang-kadang tertawa, kadang-kadang marah Su Cheng Chow melihat dan mendekati lutan Ada apa dengan mutanya Su Cheng Chow? Lutan tidak menjawab tapi perubahan ekspresi wajahnya semakin rumit Su Cheng Chow dan Beng Chu, juga Xiao Chu mengira itu adalah proses menjadi sadar Tapi waktu mereka merasa ada yang tidak beres, itu sudah terlambat Beng Chu dan Su Cheng Chow merasa suara kecapi ini aneh juga sesat Suara datang dari semua penjuru, membuat otak dipenuhi oleh suara kecapi Selain suara kecapi, tidak ada suara lain yang bisa didengar Tidak disangka, beberapa jalan darah mulai membesar Yang mereka lihat adalah warna merah seperti darah Maka mereka segera konsentrasi Waktu itu ada seekor tikus terjatuh, tubuh tikus itu penuh darah Xiao Chu segera sadar Melihat keadaan Beng Chu dan Su Cheng Chow, dua tangannya segera berhenti Pada saat bersamaan Lu Tan berteriak, kemudian dia muntah darah dan terjatuh Darah masih terus mengalir dari ketujuh indera Lu Tan, tapi bola matanya masih berputar Dia melihat Su Cheng Chow, tiba-tiba memanggil, Cheng Chow, Su Cheng Chow terkejut juga senang Dia ingin mengatakan sesuatu, Lu Tan sudah melihat Xiao Chu dan memanggil, Xiao Chu, aku, Xiao Chu senang juga terkejut Waktu dia menyebutkan kata aku, darah yang keluar dari ketujuh inderanya semakin banyak, kemudian tubuhnya menjadi lurus Dia menghembuskan nafas terakhir Air mati Su Cheng Chow terus mengalir Beng Chu melihat Su Cheng Chow dan Lu Tan, dia berjalan ke depan Xiao Chu Apakah kau salah memetik, mana mungkin Xiao Chu terus menggelengkan kepala, kecuali buku musik ini, yang lain aku tidak bisa Apalagi aku sudah berlatih lama, mana mungkin salah tapi suara yang kau petik membuat orang merasa tidak nyaman Tapi aku tidak merasa tidak nyaman, kalau begitu pasti ada yang tidak beres Beng Chu sangat cemas, sekarang apa yang harus kita lakukan? Bila kita masuk ke istana menemui Kaisar, tapi suara kecapi membuat Kaisar mati Bukankah akan menjadi kacau barang yang tidak berguna Xiao Chu marah? Dia ingin menghancurkan kecapi ini Untung Beng Chu lebih cepat Dia sudah mengambil kecapinya Xiao Chu mencengkram Bigiok Leng dan melemparnya karena marah Dia sama sekali tidak memikirkan kepentingan Bigiok Leng Beng Chu yang ingin menjemputnya sudah tidak sempat Bigiok Leng terjatuh ke bawah dan pecah menjadi dua bagian Di dalamnya terbang keluar selempengan tipis Giyok Hijau dan mengenai tubuh Beng Chu Beng Chu menjemputnya dan melihat Dia berteriak, coba kau lihat Dengan aneh Xiao Chu menjemput dan melihat Terlihat di atas Giyok Hijau tertulis 16 kata Tu Cho An Im Yang Im Yang dibalik Cho Ye Uyit Uyye Kiri dan kanan bertukar tempat Cheng Che To An Hun Lurus akan memutuskan roh Ho An Che Seng Hun Arah sebaliknya akan membuat roh sadar Apa artinya berarti kecapi yang kau petik tadi adalah nada To An Hun Harus dibalikan baru bisa jadi nada Seng Hun kata Beng Chu Dia segera memutar kecapi, kiri dan kanan dibalik Lalu menaruhnya di meja Xiao Chu Dengan penuh curiga Xiao Chu berkata Dulu aku juga pernah mencoba posisi begitu Katamu aku sama sekali tidak bisa bermain kecapi Kara menaruh kecapi juga tidak tahu Tapi menurut petunjuk Bigiok Leng Harus dengan Kara begitu baru bisa memainkan lihun Apakah betul ini adalah petunjuk Bigiok Leng selain ini Masih ada apa lagi? Cepatlah kau petik kecapi ini Terpaksa Xiao Chu memetik kecapi itu Dalam bayangan Beng Chu suara kecapi yang keluar akan lebih aneh dan misterius Tapi siapa sangka yang terjadi malah sebaliknya Suara yang keluar tidak aneh dan misterius Malah terdengar lembut dan enak didengar Kadang-kadang membuat dia seperti mendengar musik Dewi dan terasa melayang-layang Semakin didengar Beng Chu merasa nyaman Dia berteriak Seharusnya lagu yang ini Xiao Chu berhenti Kalau betul untuk apa? Lutan sudah tidak ada reaksi Apapun orang yang sudah mati Pasti tidak bisa hidup kembali Yang menjawab adalah Su Cheng Cao Kalau sudah mendapat Kara memecahkan Mengapa kita masih bengong di sini kau? Xiao Chu terpaku Kalau Lutan tidak mati maka kita sama sekali tidak tahu kesalahan kita Maka dia mati bukan tidak ada artinya Su Cheng Cao menghapus air matu dan berdiri Kalau kita tidak cepat-cepat ke sana Lebih banyak orang lagi yang akan mati Beng Chu mengangguk Dia mengambil kembali Bigi Ok Leng yang telah pecah menjadi dua bagian dan menyambungnya kembali Dia mengembalikannya kepada Xiao Chu Ayo, kita pergi Nenek mo yang pek Lian kau yang pantas mati Untuk apa bermain dengan care-care seperti ini Xiao Chu sambil marah menyimpan kembali Bigi Ok Leng Dia juga membawa Jit Set Kim pergi bersama Beng Chu dan Su Cheng Cao Xiao Chu, Beng Chu dan Su Cheng Cao pernah masuk ke dalam istana Ditambah anak buah setia kau senin yang menjemput mereka Maka tidak sulit untuk datang ke kamar Kaisar Sam Chun sudah keluar Dari lima utusan lampion hanya tersisa utusan lampion merah dan anak buahnya yang sekelompok pembunuh perempuan Mereka sudah berganti baju menjadi pelayan istana Qiang Hang Sim mengawasi Kaisar Jin Kun bukan tidak terpikir mungkin ada orang diam-diam akan masuk Dia hanya mengira walaupun masuk mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa Dan tahu walaupun Kaisar diselamatkan, dia juga akan mati Dia tidak percaya Su Yan Hang akan melakukan hal bodoh ini Semua orang tahu panggung berdoa adalah sebuah jebakan Dan Su Yan Hang pasti akan mencari tahu jebakan ini dengan sepenuh hati untuk menjegahnya Maka Jin Kun dengan sepenuh hati berada di sekitar panggung Dia juga siap untuk menjala lawan sekaligus Seng Hun muncul di luar dugaan dia Utusan lampion merah bukan lawan Xiao Chu Xiao Chu tahu waktu tidak banyak maka dia masuk dengan penuh kaura membunuh Setelah diberi petunjuk-petunjuk ilmu silat oleh Wan Fe Yang Ditambah Su Yan Hang yang mengajarkan perubahan-perubahan jurus Tian Li Yong Kun Sekarang Xiao Chu mempunyai ilmu silat yang tinggi Ilmu silat dia tidak di bawah Su Yan Hang Tiga kali dia ditepis oleh utusan lampion merah Tapi tidak mengenainya Xiao Chu sudah melihat celah utusan lampion merah Dia masuk dan menendang tubuh utusan lampion merah tiga kali berturut-turut Xiao Chu menendang utusan lampion merah sejauh tiga depa Dan muntah darah lalu mati Golok direbut, berturut-turut dia menepis tujuh pembunuh perempuan Dan meloncat ke depan Qi Yang Hang Sim Qi Yang Hang Sim segera mengambil golok pendek dan menaruhnya di lahir kaisar Dia tertawa genit, kalau kau mendekat Aku akan membunuh kaisar pembunuh yang tersisa mendekati Qi Yang Hang Sim Beng Cu dan Su Cheng Chau juga anak buah kau senin terpaksa berhenti Metu Xiao Chu berputar Dia tertawa dingin, aku bukan orang kerajaan Jika kau membunuh kaisar, apa hubungannya denganku setelah itu Xiao Chu maju lagi? Qi Yang Hang Sim mendengar kata-kata Xiao Chu, dia mementak Kalau begitu aku bunuh dia tangannya mengencang Wajah Beng Cu dan Su Cheng Chau segera berubah Xiao Chu malah terlihat masa bodoh Di depan banyak orang kau membunuh kaisar Kau akan tahu apa akibatnya saat Qi Yang Hang Sim terpaku Lima jari Xiao Chu sudah memetik kecapi Suara kecapi seperti petir, membuat hati orang bergetar Yang dipetik adalah nada senghoun Tubuh kaisar bergetar Qi Yang Hang Sim terkejut Beng Cu sudah mengambil kesempatan untuk terbang ke sana Dan menotok pergelangan Qi Yang Hang Sim Ini adalah jurus andalan yang diajarkan Xiao Chu padanya Sekarang dipergunakan untuk menyelamatkan orang Dia dan Xiao Chu bekerja sama dengan kompak dan sangat tepat Qi Yang Hang Sim tidak ada persiapan Golok pendek sudah terlepas Xiao Chu sudah datang dengan langkah-langkah Tian Leong Tiga kali menendang membuat dia terus mundur Beng Cu dan Su Cheng Chau segera datang dari kiri dan kanan melindungi kaisar Tidak ada yang harus dipikirkan Xiao Chu Dia segera menyerang Qi Yang Hang Sim Beberapa pembunuh perempuan yang datang menghadang segera dirobohkan oleh Xiao Chu Tanpa memerlukan sepuluh jurus, Qi Yang Hang Sim sudah roboh Dia terkejut dan tahu dia bukan lawan Xiao Chu Maka sekalian tidak melawan Wajahnya tidak ada ekspresi Membuat orang mengasihani dia Kemudian dengan dada yang bajunya terbuka separuh Dia menantang Xiao Chu Kalau kau berani, sekarang bunuhlah aku Xiao Chu menjadi bengong Kesempatan ini diambil Qi Yang Hang Sim untuk mencengkram tenggorokannya Gerakannya cepat Tapi Xiao Chu lebih cepat lagi Dia mengangkat kaki menendang Qi Yang Hang Sim terlempar sejauh tiga dipa dan menabrak sebuah tiang Xiao Chu datang dan menambah satu kali lagi tendangan Qi Yang Hang Sim muntah darah dan roboh merosot di tiang dan jatuh ke bawah Enam orang murid pekelian kau yang tersisa kabur terbirik-birit Tapi segera dicegat oleh anak buah kau senin Mereka mati di bawah serangan golok Xiao Chu segera menaruh kecapi dengan kiri dan kanan di balik Di depan kaisar dia mulai memetik kecapi Tadinya kaisar seperti orang idiot dan mulutnya terus membaca Turunkan tahta pada Chu Kun Cao Begitu suara kecapi berbunyi seperti petir Kaisar seperti tersambar Tubuhnya bergetar kemudian di wajahnya terlihat ada ekspresi aneh Satu lagu Seng Hunku Sudali selesai dipetik Akal pikiran kaisar sudah sadar kembali Matanya berputar Dengan penuh keandahan dia bertanya Mengapa aku seperti ini Anak buah kau senin berlutut dan berteriak Kaisar panjang umur Xiao Chu berdiri Dia segera berkata Kita pergi ke panggung sana Setelah itu dia meninggalkan kaisar Dengan cepat berlari Bang Chu dan Su Cheng Cao ikut berlari di kiri dan kanan Kaisar memanggil mereka tapi mereka sudah pergi Dalam sekejap waktu Mereka bertiga sudah menghilang Kalian cepat ikuti aku ke panggung sana Kaisar segera berpesan Terlihat kaisar sudah kembali sadar Pola pikirnya juga sudah pulih dan mengetahui apa yang telah terjadi Sampai jumpa di video selanjutnya